Hari-hari Ramadan Jadi Allah Ta'ala di bulan Ramadan itu kasih THR Kepada hamba-hambanya yang beriman Satu dari amal soleh yang sunnah dikasih Pahalanya pahala sama dengan melakukan satu amal yang farduh Itu THR dari Allah Bayangkan Satu amal yang farduh yang dilakoni oleh kita Yang dilakukan di bulan Ramadan Sama dengan melakukan 70 amal yang farduh Pahalanya seperti itu, bayangkan Ini THR dari Allah luar biasa Apa THR yang dimaksud? Tunjangan hari-hari Ramadan Jadi di hari-hari Ramadan itu siang malamnya ada tunjangan Apalagi tunjangannya Allah memerdekakan Setiap malam hamba-hambanya dari api neraka Jumlah yang banyak Itu kan? Sampai di akhir hari Ramadan Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya yang beriman Yang bertakwa, yang melakukan sahum, mengeluarkan zakat Dibebaskan dari seluruh kesalahannya Seperti bayi yang baru lahir dari rahim Ibunya, subhanallah ini THR-nya Allah Kalau THR-nya manusia Cuma sprit Pantah Biasa suka ada makanan THR itu Atau uang Atau pakaian Berapa sih THR dari manusia Tapi THR dari Allah Maka usahakan Jangan pernah berhenti Daripada ibadah di bulan Ramadan Semakin semangat 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 Alhamdulillah Kita sudah masuk magrib belum ini? Coba lihat jam berapa magribnya